Sore hari ini kami langsung ajak Anda bergabung dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengikuti pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kami silahkan dan memberi punya pahasanan jarak sayur perhidayat dan juga si Haris Tawasenaja. Dan yang akan diambil oleh salam gubernur, semuanya terang, mudah-mudahan. Di awal orang Pak Edi, Pak Edi, Pak Edi. Jangan dihukai dulu Pak Edi. Selanjutnya bawa jarak sayur perhidayat. Bawa jarak sayur perhidayat, kami undang. Baik, boleh lihat, hukum, sabar, sebentar, nanti sama-sama dikasihkan. Untuk spesifikasi masa, kami silahkan kembali depan, silahkan. Silahkan, 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 silahkan. Itu tadi yang Anda saksikan adalah suasana pengambilan nomor urut dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Utara. Diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Edi Rahmayadi dan Musa Rajeshah, yang mendapatkan, ini pasangannya menyebut nama mereka dengan pasangan Eramas, mendapatkan nomor urut satu. Pasangan ini didukung oleh PKS, Hanura, Golkar, Pan, Gerindra, dan juga Nasdem. Ada 60 kursi dikuasai oleh pasangan ini di DPRD Sumatera Utara. Kemudian pasangan dengan nomor urut dua, yaitu Jarod Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus yang didukung P3 dan PDI Perjuangan. Pengambilan nomor urut sudah selesai dilakukan, ritual berikutnya yang dilakukan mereka jika tidak besok adalah dua hari lagi adalah memaparkan visi dan misi di depan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Itu dia suasana dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!